Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel benar lebih umutu Oke Masro selamat siang sama sore selamat malam dan selamat pagi dan video ini saya mau mengganti rantai ketengnya ini dan kita penggantiannya itu kita cari simpel aja dari mudahnya ya buat masro-masro yang pengen mengganti rantai ketengnya sendiri kan biar lebih gampang dan lebih mudah Oke masro selanjutnya saya mau melepas rantai keteng ini masro ya dan ini masro rantai ketengnya ini udah mulai kendor dan topnya ini udah mulai mundur makanya ini mau tak ganti rantai ketengnya dan untuk pertamanya kita buka dulu ini gampang kan masro lepasnya dan untuk selanjutnya kita buka bak kopling aja kalau lebih amannya kita buka ini dulu masro baut kancing bak oke selanjutnya kita buka ini aja masro baut kancing bak siap masro kita buka ini baut nah ini banyak pakai baut ukuran 24 masro ya dan kita buka ini gear pumpa oli biar pemasangannya lebih gampang nantinya atau pelepasan untuk selanjutnya pelepasan ini masro ya apa namanya pegangan baut pegangan karetansioner terus habis itu kita lepas copot aja tarik habis itu tinggal ini tarik rante ketengnya dan selanjutnya tinggal pemasangan ini rantai ketengnya maksudnya kalau kita pakai standar yang asli kita masukin dari atas masro selesai ini tinggal pasang lagi karetansioner ya di pasir di giginya ini untuk pemasangan ini maksudnya pemasangan rante keteng itu mudah dan tinggal pemasan koplingnya lagi tinggal memasang kampas koplingnya nah ini kampas kopling pakai R25 tinggal pasang urut-urutannya kalau aku biasanya masang ini ini kan yang tajam yang tajam bagian luar yang ada tirusnya bagian dalam oke selanjutnya tinggal pemasangan atau top ngetopin dan disini ada setelan keteng atau ini otomatis otomatis stansioner kita kencangin aja ini biar ngancing biar ini bisa loss dan untuk ngetopnya atau ngetopin kita bisa lihat dari sini sebelah kanan bisa dari sebelah kiri kalau dari sebelah kanan ini ada tandanya yaitu huruf biasanya kalau enggak A C B nah itu ini pasin aja di sini masih tanda panah nah ini untuk topnya maksudnya kita bisa lihat dari sebelah kanan sini atau sebelah magnet oke selanjutnya untuk pemasangan anti-cattle ini lebih gampang lagi dan open-up stopnya ini ada stopper nah ini bagian atas waduh Oke selanjutnya saya pasang dulu Oke Mas Bro selanjutnya tinggal masang timingnya Mas Bria ini kalau aku ngomong ini timing sorry Mas Bro keadanya malam dan nanti ini habis bongkar head dan ini tandanya ini bagian top atas ada tanda panah atau kalau ditek ini Mas Bro ya jadi nggak jadi kau pakai yang hijau nah kita pasin aja ini Oke Mas Bro ini tandanya ini hurufnya C Mas Bro ya dan kita samain di tanda panah ini ini pasti udah top jadi titik TMA nya tuh pas Oke selanjutnya tinggal diikat atau dibawa saja Mas Bro Oke Mas Bro begitulah cara pemasangan atau pembongkaran dan pemasangan rantai keteng di motor skorpio ini dan ini untuk pemula Mas Bro ya oke terima kasih yang sudah menonton video saya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan menghibur mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan dan ada perbedaan pendapat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya Bro Fiyomoto mantap selamat menikmati selamat menikmati